Intro Pejabat senior keamanan Zionis mengatakan bahwa Israel telah gagal mendeteksi serangan dari militan Hamas. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat 1 Desember 2023, ia menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu berhasil mengelabui intelijensi Israel. Bahkan ia mengatakan bahwa sebelum 7 Oktober, Hamas telah berhasil melakukan latihan penipuan yang sempurna terhadap pasukan Zionis. Dikutip dari tribunnya, seorang pejabat menyebut bahwa tak ada yang memahami serangan itu baik Sinbad maupun Mossad. Pejabat keamanan Israel itu menambahkan kelompok militan Palestina itu menyadari adanya pengawasan ketat yang dilakukan Zionis. Hamas juga diduga menggunakan metode rahasia, yakni berbagi pesan dengan sesamanya. Hal itu dilakukan agar pergerakan mereka tak terdeteksi oleh musuh. Lebih lanjut disebutkan bahwa Hamas sukses melakukan persiapan yang tepat untuk melakukan serangan terhadap pasukan Zionis. Sebagai informasi, di tahun 2018 silam, Israel melakukan operasi intelijen buah tropis di Gaza. Pasukan yang dikenal dengan sebutan IDF itu memasang perangkat dan peralatan mata-mata. Namun rupanya perangkat tersebut berhasil ditemukan oleh militan Hamas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.